Intro Saudara, sekarang kita akan siapkan hati kita ya tema firman Tuhan pagi hari ini adalah mengalami berkat khusus coba kita buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50 sampai yang ke-51 Lukas ke-54 ayat yang ke-50 sampai ke-51 judul perikopnya adalah kenaikan Yesus lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Bethania disitu ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka mereka ini siapa? jelas sekali mereka ini adalah murid-murid Yesus dan ketika ia sedang memberkati mereka ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga Saudara, ayat yang baru saja kita baca itu mencatat akan hal yang terakhir yang Yesus lakukan sebelum dia naik ke surga dan ketika dia terangkat naik ke surga dia tertutup dari pandangan murid-muridnya oleh awan nah Alkitab katakan apa hal yang terakhir yang Yesus lakukan sebelum dia terangkat ke surga Firman Tuhan berkata tangannya terangkat memberkati akan murid-muridnya inilah hal yang terakhir yang dilakukan oleh Yesus kepada murid-muridnya apa Saudara? apa? memberkati akan murid-muridnya saya ingin Saudara perhatikan ini ya saya minta tolong Julius ini ya senang sekali bisa melayani bersama dengan Julius ya ini bukan hanya melayani SM tapi pagi hari ini melayani bersama dengan saya di Mimbar perhatikan apa yang dia lakukan saya ingin kamu demokan akan lakukan apa yang Yesus lakukan hal yang terakhir yang Yesus lakukan sebelum dia terangkat dari hadapan murid-muridnya dia naik ke atas dan dia hilang dari pandangan murid-muridnya karena tertutup awan apa yang Yesus lakukan? mengangkat tangannya memberkati akan murid-muridnya sekarang pertanyaan saya buat setiap kita apakah yang Yesus lakukan yaitu mengangkat tangannya memberkati murid-muridnya ini merupakan hal yang aneh bagi murid-muridnya Saudara hai tidak ini bukan sesuatu hal yang aneh karena murid-murid mereka senantiasa melihat bahwa tangan Yesus adalah tangan yang terbiasa memberkati mereka tangan Yesus adalah tangan yang penuh dengan berkat tangan Yesus melalui tangan inilah dimana lima roti, dua ikan di tangan Yesus dan Yesus berkati mengenyangkan lima ribu orang laki-laki belum yang perempuan belum yang anak-anak tangan ini juga lah yang memberkati akan seorang anak muda di naem yang mati dan anak muda itu ketika tangan ini memberkati maka anak muda yang mati itu bangkit demikian juga hal yang sama dengan berkat-berkat yang hari ini ada di dalam kehidupan Anda yang Anda terima ini bukanlah hal yang baru sebab Yesus akan terus memberkati dan memberkati akan Anda sebagai murid Kristus oke turunkan dulu wow sikap sekali luar biasa loh ini SM benar-benar SM sikap nah sekarang coba lihat di dalam kisah para rasul kisah para rasul pasal yang pertama ayat yang ke-10 dan yang ke-11 ketika mereka sedang menatap ke langit waktu iya Yesus naik ketika mereka ketika murid-murid sedang menatap ke langit waktu Yesus naik dikatakan tiba-tiba bedilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dua orang yang berpakaian putih dekat murid-murid siapa mereka mereka adalah dua malekat ayat yang ke-11 dan berkata kepada mereka hai orang-orang Galilea mengapakah kamu berdiri melihat ke langit Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu perhatikan akan datang kembali dengan cara yang sama seperti dia naik ke surga saya minta tolong Krishna minta tolong sini Krishna ya mari sini saya juga ingin kamu demokan lakukan sesuatu kita melihat bersama-sama Alkitab katakan saudara Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti dia naik ke surga cara Yesus naik ke surga seperti apa? seperti ini tangannya terangkat memberkati murid-muridnya dan Alkitab berkata ketika murid-murid mereka menatap ke langit dan Yesus hilang dari pandangan mereka dua orang malekat menampakkan diri dan berkata kepada mereka Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama dia datang dan datang kembali dengan cara yang sama seperti ketika dia naik ke surga cara yang sama cara yang sama seperti Yesus naik ke surga seperti ini sekarang perhatikan ini penting buat setiap kita gereja Tuhan orang percaya untuk kita mengerti karena ini akan menentukan bagaimana kita membangun kehidupan kita sekarang Anda dan saya gereja Tuhan kita ini hidup di masa mana disini sebelum Yesus naik ke surga tangannya terangkat seperti ini kita hidup di masa seperti ini sebelum Yesus terangkat ke surga disini tidak apakah hari ini gereja Anda dan saya kita ini hidup berada di masa ini dimana Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama kita disini tidak kita hidup saat ini dimana di masa ini Yesus naik ke surga dengan caranya seperti ini tangannya terangkat memberkati murid-murid dan kita menantikan dia akan datang kembali dengan cara yang sama tangannya terangkat memberkati akan murid-muridnya perhatikan berarti hari ini Anda dan saya gereja hidup di antara Tuhan memberkati tangan Tuhan memberkati dan Tuhan memberkati kita yang hidup di masa yang luar biasa itu masa anugrah di antara Tuhan memberkati dan Tuhan akan datang dan Tuhan memberkati beri tempat tangan yang terbaik buat Tuhan terima kasih Tuhan berkati saudara lalu apa kaitannya dengan gereja Tuhan hari ini perhatikan ada berkat yang namanya berkat sifatnya berkat umum seperti apa udara saudara bukan ke hari ini yang menghirup udara bukan hanya orang percaya orang beriman orang yang tidak percaya bahkan orang yang hari ini berdiri menentang Tuhan pun mereka juga menikmati udara ini berkat yang sifatnya umum apalagi matahari panas matahari apalagi air itu merupakan sifat berkat umum berkat yang sifatnya umum nah sekarang perhatikan ketika Yesus mengangkat tangannya memberkati Alkitab menjelaskan siapa yang dia berkati ketika Yesus itu terangkat ke surga dengan mengangkat tangannya dia terangkat di daerah di tempat yang namanya Betania apakah Yesus memberkati semua orang Betania tidak tapi Alkitab menjelaskan melainkan murid-muridnya Yesus mengangkat tangannya memberkati murid-muridnya ada berkat yang sifatnya umum demikian juga Alkitab ini menjelaskan ternyata ada berkat yang sifatnya itu khusus ketika Yesus naik ke surga tangannya terangkat memberkati akan murid-muridnya artinya ada berkat khusus yang Tuhan sediakan bagi murid-murid Tuhan bagi orang percaya sekarang ini menjadi pertanyaan buat setiap kita Anda itu murid atau bukan Anda murid atau sekedaranya orang yang beragama saudara saya ingin tegukkan satu bagian firman Tuhan terlebih dahulu coba lihat Yesaya 54 Yesaya 54 ayat yang 13 semua murid semua anakmu akan menjadi murid Tuhan dan besarlah kesejahteraan mereka Alkitab berkata semua anakmu akan menjadi murid Tuhan bagaimana anak kita itu akan menjadi murid Tuhan ketika dimulai setiap kita hari ini secara pribadi kita mengambil keputusan untuk kita menjadi murid Tuhan Anda tidak akan pernah mengimpartasikan sesuatu yang ilahi kehidupan seorang murid Kristus kalau Anda tidak hidup di dalam kehidupan sebagai murid Kristus tapi ketika kita hidup sebagai murid Kristus dikatakan semua anakmu akan menjadi murid Tuhan dan dikatakan dan besarlah kesejahteraan mereka saudara arti kesejahteraan kehidupan yang lebih baik daripada sebelumnya adanya perubahan kualitas kehidupan seorang murid Anda akan melihat dalam kehidupan Anda ketika Anda mengambil sebuah keputusan untuk Anda menjadi murid Kristus ada sebuah perubahan kualitas di dalam kehidupan akan Anda tapi hal yang luar biasa ada sebuah otoritas yang kita letakkan dalam kehidupan kita sebuah kuasa untuk kita itu melalui hidup kita untuk kita itu bisa melihat orang-orang yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita yaitu anak-anak kita itu mereka menjadi murid tidak ada satu kehidupan yang lebih indah ketika kita melihat apa yang kita bangun bisa dilanjutkan oleh generasi di bawah kita semakin lebih berkualitas dan itu yang Tuhan sediakan dalam kehidupan seorang murid karena ada berkat khusus yang Tuhan sediakan dalam kehidupan setiap kita katakan amin hal yang menyakitkan itu kalau hari ini kita membangun sesuatu anak kita generasi di bawah kita itu mereka yang menghancurkan itu menyakitkan seorang murid itu di dalam bahasa Yunaninya ditulis dengan kata Matetes Matetes itu artinya seseorang yang mau menerima instruksi dari gurunya tetapi juga mau melakukannya artinya kalau kita hari ini memiliki sikap hati seorang murid Anda mau mendengarkan perkataan Tuhan Anda mau menerima didikan Tuhan Anda mau taat melakukan verman Tuhan pasti hidup Anda akan mengalami sebuah perubahan kualitas karena ada janji ada berkat khusus yang Tuhan sediakan bagi setiap kita bahkan engkau akan menjadi orang yang memiliki kesanggupan mengempartasikan serta melahirkan akan murid-murid yang lahir entah itu anak jasmanimu atau anak rohanimu itu orang-orang yang Tuhan percayakan bersentuhan dan kehidupan katakan amin nah sekarang kita akan lihat apa itu berkat khusus ada tujuh berkat khusus yang Tuhan sediakan bagi murid-muridnya tadi pagi saya cuma hanya bisa sampaikan satu dan dua saya akan lanjutkan hari ini ibadah kali ini kita akan lanjutkan mulai yang ketiga nah coba kita lihat Yohans pasalnya ke-17 Yohans pasalnya ke-17 judul berikutnya adalah doa Yesus untuk murid-muridnya saudara kalau Yesus itu berdoa Yesus sampai membawanya dalam doa berarti itu penting kalau Yesus sampai membawanya dalam doa berarti itu spesial Yesus berdoa untuk murid-muridnya sama seperti ketika Anda berdoa untuk sesuatu kenapa karena itu sesuatu yang penting bagi Anda terlebih Tuhan kalau Yesus sampai berdoa berarti itu penting berarti itu spesial ada sesuatu yang spesial ada sesuatu yang penting yang Yesus sediakan bagi murid-muridnya bukan bagi semua orang nah kita akan lihat yang ketiga yang pertama yang kedua sudah saya bahas sekarang kita lihat yang ketiga yang ketiga kita lihat ya lanjutkan ayat yang ke 13 langsung ayat 13 berkata seperti ini tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia supaya penula sukacitaku di dalam diri mereka saudara yang ketiga berkat khusus yang Tuhan sediakan bagi murid-muridnya dikatakan supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka saudara ternyata sukacitanya daripada Kristus itu merupakan berkat khusus Yesus berdoa karena supaya yang penting ini yaitu penuh sukacita Kristus itu ada di dalam kehidupan kita mengapa karena sukacita itu bagian penting dari iman dalam kehidupan akan kekristenan sukacita dalam kehidupan akan orang percaya itu tidak didasarkan pada keadaan melainkan didasarkan pada alasannya jauh lebih kuat yaitu karena keselamatan melalui Yesus Kristus satu alasan didasarkan pada satu alasan jauh lebih kuat karena kuasanya bekerja di dalam hidup kita setelah alkitab kita menjelaskan meneguhkan bahwa penyelamatan itu adalah puncak peristiwa yang penuh sukacita dalam sejarah akan kehidupan manusia alkitab sendiri yang menjelaskan mencatat itu sebabnya ketika kelahiran Yesus sebagai juru selamat dikumandangkan alkitab berkata itu sebagai kesukaan besar untuk seluruh dunia demikian juga ketika kelahiran Yesus dikumandangkan disampaikan kepada orang majus alkitab berkata ketika mereka melihat bintang itu alkitab berkata sangat bersuka citalah mereka bukankah hal yang sama itu menyebabkan Maria berkata dan hatiku bergembira karena alat juru selamatku apa yang membuat hati Maria bergembira karena juru selamat itu telah lahir nah Yesus berdoa supaya suka cita yang sama suka cita ini ada dan memenuhi hidup setiap kita itu setiap kita murid-muridnya karena suka cita seperti ini itu akan meruntuhkan setiap belenggu beban dosa dan beban kehidupan dunia ini Yesus itu tahu apa yang dibutuhkan setiap kita seorang karya penembusan Yesus itu adalah pengenapan dari nubuatan Nabi Yesaya bagaimana Yesus suatu kali ketika dia datang ke Nasaret Alkitab berkata dia masuk ke rumah ibadat dan diberikan benda Yesus akan kitab Nabi Yesaya Yesus membacanya di dalam Nas ini anda bisa temukan dalam Lukas 4 18-19 bagaimana Yesus membacakannya dan berkata seperti ini roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan ia telah mengutus aku 19-19 untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta ya buta disini bukan buta jasmani tapi buta rohani untuk membebaskan orang-orang yang tertindas untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang ngesuka cita yang seperti inilah yang membebaskan dimana Alkitab berkata beban seorang sida-sida Ethiopia ketika dalam perjalanannya dia membacakan kitab Yesaya ini dan Alkitab berkata dia bertanya-tanya ada sebuah beban dalam hatinya dan ketika dia dibaptis oleh Filipus dikatakan dia bersuka cita kenapa? karena suka cita daripada Kristus itu memerdekakan ketika dia mengerti yang dimaksud pada Yesus Kristus Tuhan suka cita yang sama Alkitab berkata yang membuat Paulus dalam penderitaannya ketika dia dianiaya ketika dia mengalami satu kondisi yang tidak mudah dia ditekan dia dikorin terus dia ditolak oleh orang-orang yang dia kasih justru dia berkata kita malah bemerga dalam Allah oleh Yesus Tuhan kita suka cita yang sama ini suka cita yang Tuhan mau berikan dan Tuhan sediakan bagi setiap kita katakan amin ini sesuatu yang penting ini berkat khusus bukan setiap orang kalau gereja kalau murid kita tidak mengerti dan kita membuka hati kita bagi berkat ini anda kehilang sesuatu yang powerful sesuatu yang spesial kita berkata suka cita yang dikerjakan oleh roh kudus satu tesalo nikah itu yang membuat murid-murid itu bisa tahan terhadap penindasan dan aniaya suka cita yang dikerjakan oleh roh kudus itulah bahagia yang dimaksud oleh dunia tapi ini sesuatu yang tidak ditentukan oleh kondisi dan oleh keadaan dan ini sesuatu yang spesial berkat khusus yang Tuhan sediakan dimana dia berdoa buat murid-murid saya berdoa saudara biar suka cita yang sama seperti ini dengan kekuatan dan dampaknya itu ada di dalam kehidupan setiap kita katakan amin sekarang yang keempat berkat khusus yang keempat kita lihat lanjutkan ayat yang keempat belas sampai ke enam belas aku telah memberikan firmanmu kepada mereka dan dunia membenci mereka soalnya kalau hari ini anda dibenci oleh dunia itu bukan sesuatu yang baru Tuhan sudah menubuatkan dan itu sebabnya dia berdoa bagi kita dan ada berkat khusus yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita karena mereka bukan dari dunia anda bukan dari dunia kalau anda sama dengan dunia maka dunia tidak akan pernah membenci anda sama seperti aku bukan dari dunia aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia ketika Yesus terangkat Tuhan tidak mengangkat kita bersama-sama tapi dia berjanji dia akan datang kedua kali menjemput kita tapi dia berkata aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia sudah berkat yang keempat berkat khusus yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita hari ini Tuhan naik ke surga tetapi ada berkat khusus yang keempat yang Tuhan sediakan bagi setiap murid-muridnya yaitu kita ada dalam perlindungan Tuhan engkau melindungi mereka daripada yang jahat dimana Tuhan itu menyediakan sebuah perlindungan untuk kita ada dalam perlindungan dia seorang dunia ini pernah mengalami hujan yang turun ke bumi selama waktu yang begitu panjang itu selama 150 hari hujan yang turun ke atas bumi selama 150 hari itu menghancurkan dan menenggelamkan akan semua kehidupan nah saudara Alkitab itu mencatat ketika hujan ini turun ke bumi selama 150 hari hal yang indah Tuhan itu terlebih dahulu memberikan perlindungan kepada Nuh dan keluarganya serta sepasang-sepasang binatang dengan cara mereka itu masuk ke dalam bahtera satu bahtera yang besar yang kita tahu namanya bahtera Nuh hingga akhirnya air di bumi itu surut saudara alasannya apa Alkitab mencatat karena Nuh itu hidup benar di hadapan Tuhan saudara tempat perlindungan itu memiliki makna yang sangat penting di dalam kehidupan setiap manusia karena tempat perlindungan itu berbicara dimana kita mendapatkan keamanan kita memperoleh perlindungan dari setiap masalah yang ada Yesus berkata dunia ini dari kejahatan dunia-dunia ini tempat kejahatan nah Yesus itu adalah bahtera keselamatan dia adalah bahtera perlindungan yang sejati bagi setiap orang percaya bagi setiap murid-murid pemasmur sendiri berkata tempat yang paling aman sebagai tempat perlindungan itu adalah Tuhan bahkan dia menekankan sebagai penolong dalam kesesakan Tuhan itu sangat terbukti yang menjadi pertanyaan hari ini bagaimana kita ini bisa mendapatkan perlindungan daripada Tuhan yaitu berkat khusus yang Tuhan sediakan bagi murid-murid dua hal yang harus kita lakukan yang pertama jadikan Tuhan itu sebagai satu-satunya pusat perlindungan kita satu-satunya berarti tidak ada yang lain berarti kita tidak bisa berpijak di dua tempat jadikan Tuhan sebagai satu-satunya pusat perlindungan kita Roma 8 E 31 berkata seperti ini sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semua itu jika Allah di pihak kita siapakah yang akan melawan kita siapakah yang akan melawan engkau ketika Allah di pihak mu sudah seringkali kita ini khawatir kenapakah kita tahu kekuatan kita terbatas kemampuan kita terbatas kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita untuk menjaga setiap langkah hidup kita bahkan ketika kita sudah berhati-hati sekalipun kita menemukan bahaya masih mengintai menghadap kita tidak bisa jaga anak-anak orang-orang yang kita kasih keluarga kita harta benda semuanya apapun selama 24 jam sedangkan kita tahu 24 jam perlindungan yang kokoh itu harus ada pada mereka orang yang kita kasih dan sesuatu yang berharga dalam kehidupan kita karena masih ada di dunia tempat dimana kejahatan itu sebabnya saudara satu hal yang harus kita lakukan andalkan Tuhan setiap langkah kehidupan kita siapakah yang akan melawan kita kalau Allah di pihak kita dia sanggup jaga hidup kita dari segala marah bahaya sebab dia bukan hanya tidak pernah gagal tapi kita berkata dia adalah Allah Israel yang tidak pernah tidur kita tidak bisa 24 jam tidak tidur kita ini bisa satu hari 24 jam tidak tidur tapi kalau dilanjutkan terus-terus tidur selamanya tapi kita berkata penjaga Allah Israel itu tidak pernah tertidur yang kedua saudara bukan hanya engkau bukan engkau yang memimpin tapi Yesus yang harus memimpin seringkali kita ingin ada dalam perlindungan Tuhan tapi kita ingin kita yang memimpin hidup kita bukan Tuhan yang memimpin hidup kita ada satu kisah saudara Markus 4 E35-E38 berkata seperti ini pada hari itu waktu hari sedapetang Yesus berkata kepada mereka kepada murid-muridnya marilah kita bertolak keseberang mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka soalnya padahal kalau kita melihat ayat sebelumnya inisiatif Yesus yang berkata marilah kita bertolak keseberang mereka bertolak tidak bertolak tetapi dikatakan justru mereka yang membawa Yesus berserta mereka artinya mereka yang berinisiatif mereka yang memimpin dan perahu dimana Yesus telah duduk dan perahu perahu lain juga menyertai dia lalu mengamulah taufan yang sangat dasyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air etika 8 pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilang maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepada guru engkau tidak peduli kalau kita binasa Alkitab dengan jelas menekankan bukan Yesus yang membawa mereka bukan Yesus yang memimpin mereka tapi dikatakan mereka meninggalkan orang banyak lalu bertolak dan membawa Yesus justru mereka yang membawa memimpin Yesus karena mereka yang memimpin yang membawa Yesus Alkitab menjelaskan dikatakan Yesus sedang tidur ya saudara mungkin mungkin kalau kita ini bisa membaca pikiran Yesus paling tidak melalui kisah ini kita itu bisa mengerti sedikit pikiran Yesus mungkin ya sudah karena kamu merasa mampu aku tak tidur saja sudah kamu merasa mampu ya sudah aku tak tidur saudara tempat tempat perlindungan yang aman adalah ketika anda berada di dalam kehendak Tuhan tetapi ketika kau sudah ada dalam kehendak Tuhan jangan kau yang memimpin berjalan di depan Yesus izinkan terus Yesus yang memimpin kita ini mudah untuk berjalan berada dalam kehendak Tuhan tapi kelemahan kita manusia ketika kita sudah melihat sesuatu yang indah ketika kita sudah melihat sebuah perubahan kemenangan keberhasilan kita merasa bagi kita ini sudah wow kita sanggup lalu kita yang membawa Yesus bukan Yesus yang berinisiatif yang terus kita izinkan memimpin kita ini bukan kayak itu yang sering kali terjadi sedangkan Al kita berkata badai itu pasti akan ada cepat atau lambat nah ketika ada badai seringkali kita baru menyadari dimana Yesus dimana Yesus Yesus berkata kamu yang membawa kamu yang memimpin ya aku tak tidur aja tapi jauh lebih baik kita ini sadar kita bertobat dan Yesus itu yang menghardik badai kenapa karena mereka murid karena ada berkat khusus yang Tuhan sediakan bagi murid murid disebabnya kita berkata tangan Tuhan itu menopang Tuhan tidak akan pernah biarkan kita ini jatuh tergelita ketika kita sadar saya berdoa biar kita memahami kalau kita ini murid ada berkat khusus kalau hari ini engkau berjalan engkau merasa sudah wow dan hari ini kita melihat badai dan menyadarkan kita bertobat Yesus dia tidak akan pernah biarkan kau tenggelam karena ada perlindungan Tuhan ada berkat khusus bagi setiap kita amin beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan yang kelima saudara kita lanjutkan ayat yang ke 17 sampai yang ke 20 saya berharap cepat bisa selesai ada 7 kita yang ke 5 kuduskanlah mereka dalam kebenaran vermanmu adalah kebenaran sama seperti engkau telah mengutus mengutus aku ke dalam dunia demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia dan aku mengutuskan diriku bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran saudara kalau hari ini anda hidup dalam kekudusan itu berkat spesial saudara dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepada aku oleh pemberitaan mereka berkat khusus yang kelima saudara adalah dimana kita ini dikuduskan untuk kita hidup dalam kekudusan dan kita ini menjadi mitranya dikuduskan untuk menjadi mitranya dikuduskan oleh kebenaran kita berkata seperti itu kuduskanlah mereka dalam kebenaran vermanmu adalah kebenaran saudara kalau hari ini anda hidup dalam kekudusan itu berkat khusus saudara lihat bagaimana hari ini orang dunia mereka ingin hidup dalam kekudusan mereka tidak bisa hari ini kalau anda ingin lakukan apa yang orang dunia lakukan anda bisa tapi saya percaya karena kita murid kita tidak lakukan kita tahu hidup kita itu berharga saudara dikuduskan oleh kebenaran itu artinya hidup anda dikuduskan oleh firman dimana roh kudus itu berbicara melalui kebenarannya melalui firmanya dan itu dampaknya menghindarkan anda dari berbuat jahat seringkali saudara dalam kehidupan kita ya karena kita masih hidup di dalam tubuh ya ada keinginan keinginan pikiran-pikiran keinginan untuk kita berbuat jahat tapi ketika kita dengar firman ya itu mengingatkan kita menghindarkan kita dari berbuat jahat bahkan firman itu kebenaran itu memerdekakan kita artinya kita ini dibebaskan dari kecenderungan berbuat dosa nah bagaimana prosesnya untuk kemerdekaan itu ada dalam kehidupan kita proses keberlangsungan sampai kemerdekaan itu dalam hidup kita bagaimana nah yang pertama saudara kita harus memulai dengan memahami untuk kita ini dapat membedakan pengertian firman dalam arti logos dan remah saudara dua-duanya penting jangan berpikir yang penting hanya remah tidak dua-duanya logos dan remah itu penting karena sebelum remah itu ada terlebih dahulu harus ada logos tapi kalau hanya satu logos saja itu gak akan pernah bisa memerdekakan kita ya nah pahami terlebih dahulu apa itu logos dan remah saya akan jelaskan secara singkat logos itu adalah firman yang dipahami di dalam pikiran melalui pengajaran yang kita dengar waktu anda itu baca firman waktu anda dengar firman seperti ini ya firman yang anda dengar firman yang anda baca itu berupa logos itu akan menjadi pengertian menjadi pengetahuan di dalam pikiran anda nah satu contoh satu firman Tuhan firman Tuhan berkata seperti ini kasihilah musuhmu ketika anda dengar firman Tuhan ini kasihilah musuhmu itu bukan berarti anda dengar firman yang logos ini kasihilah musuhmu maka itu berarti anda sudah bisa mengasihkan musuh anda pengertian anda harus mengasih musuhmu anda sudah dapat tapi pengertian mengenai mengasih musuh itu belum tentu dapat diperagakan atau anda lakukan nah untuk seseorang ya bisa benar-benar mengasihkan musuhnya untuk ini menjadi sesuatu yang real yang konkret di dalam hidupnya sampai benar-benar dia bisa mengasih musuhnya mau tidak mau saudara dia harus memiliki yang namanya pergumulan dia dimusuhi dia dirugikan nah pada waktu dalam pergumulan dimusuhi tersebut saudara roh kudus akan ingatkan tadi dengar firman Tuhan apa tadi baca firman Tuhan apa kasihlah musuhmu disinilah firman yang logos yang sudah dipahami oleh akal pikiran kita diterjemahkan secara konkret dengan kuasa daripada roh kudus dalam kehidupan kita untuk menjadi realita real kenyataan dalam kehidupan kita dimana roh kudus berbicara kepada kita nah perkataan roh kudus inilah yang disebut remah saudara saudara tidak akan pernah ada pendewasaan tanpa pengalaman dalam kehidupan yang nyata setiap hari proses itu memang tidak akan namanya menyenangkan daging menyenangkan manusia karena proses itu seringkali menyakitkan tapi justru di area ini di titik ini melalui roh kudus kita ini bukan hanya sedang dibongkar tapi kita dididik kita dibersihkan kita dibangun sehingga kita ini memiliki sebuah karakter yang baru dan disinilah Alkitab berkata kita ini dimerdekakan itu menjadi sesuatu yang real yang nyata dalam kehidupan setiap kita katakan amin nah ketika Anda ada pada tahap ini dimerdekakan kekudusan itu bukan menjadi sesuatu yang terpaksa kekudusan itu menjadi kesukaan karena kekudusan itu berkat khusus dalam kehidupan kita dimana ada peran karya roh kudus yang bekerja di dalam kehidupan kita amin nah saudara setelah kita dikuduskan apa yang harus kita lakukan Alkitab kita ini berkata di dalam ayat yang 19 tadi dan aku menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran artinya apa Tuhan Yesus sendiri pun harus bergumul untuk mencapai kesempurnaan Anda lihat bagaimana Yesus bergumul di taman Gesemane untuk dia masuk ke dalam sempurnaan untuk mengenapkan karya Bapak Bapak lalukan cawani daripadaku tapi bukan kehendakku melainkan kehendakmu dan Alkitab berkata Yesus itu bergumul dia berdoa sampai keringatnya itu menetes seperti darah kenapa? karena pembuluh darahnya itu pecah dia bergumul begitu luar biasa tidak pernah ada pergumulan manusia begitu berat seperti yang dialami oleh Yesus Taman Gesemane Yesus sendiri bergumul untuk mencapai kesempurnaan dan hal ini dia lakukan agar setelah dia mencapai kesempurnaan bukan hanya supaya Allah memakai dia sebagai alatnya tapi dia juga bisa menjadi teladan bagi setiap kita orang percaya artinya apa? hal yang sama pengudusan Tuhan itu bukan hanya berhenti dimana kita orang percaya dipindahkan statusnya dari orang berdosa menjadi anaknya hidup di dalam kekudusan bukan hanya sekedar diperbaiki karakternya melainkan juga kita ini masuk dalam rencananya untuk menjadi alat di tangan Bapak untuk mengenapi rencananya sebagaimana firman Tuhan berkata di ayat yang ke berapa tadi ayat yang ke-20 dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa tapi juga untuk orang-orang dikatakan yang percaya kepadaku oleh siapa? oleh pemberitaan mereka mereka ini siapa? murid-murid soalnya artinya kalau hari ini anda menjadi terang anda menjadi garam anda bersaksi anda memberitakan injil anda sedang hidup di dalam berkat khusus katakan amin kenapa? karena Allah menjadikan setiap kita anda dan saya yang diciptakan dari debu ini menjadi rekan kerja kawan sekerja teman kerja daripada Allah yang hidup yang menciptakan akan dunia ini sang penebus pekerja sama dengan yang ditebus itu luar biasa ini merupakan sesuatu yang spesial ini berkat khusus tapi berapa banyak kita ini hidup di dalam berkat ini karena kita tidak menyadari saya berdoa saudara biar kita ini bersuka bergirang kalau anda itu memberitakan injil kalau anda bersaksi anda menjadi mitra teman sekerja daripada pribadi yang menembus anda yaitu Yesus Kristus Tuhan Tuhan tidak pakai orang dunia tapi Tuhan pakai kita Tuhan bisa pakai orang dunia untuk meneguhkan tapi Tuhan tidak pernah pakai orang dunia untuk membawa orang berbalik dari dosa kematian kepada kehidupan Yesus amin beri tempat tanah yang terbaik buat Tuhan kita surah saya cepat saja sudah habis saya minta waktu sebentar saja saya lanjutkan berkat khusus yang ke-6 ayat 21 ayat 23 dikatakan seperti ini supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau ya Bapak di dalam aku dan aku di dalam engkau agar mereka juga di dalam kita supaya dunia percaya bahwa engkau lain telah mengutus aku dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang kau berikan kepada aku supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu ayat 23 aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku supaya mereka sempurna menjadi satu agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasih mereka sama seperti engkau mengasih aku saudara berkat khusus yang ke-6 yang Tuhan sediakan hanya bagi murid-muridnya adalah menjadi satu saudara Yesus berdoa supaya murid-muridnya itu menjadi satu sampai tiga kali di ayat yang baru saja kita baca kalau Yesus berdoa sampai tiga kali berarti itu bukan hanya penting tapi sangat sangat penting menjadi satu itu berkat khusus yang sangat penting itu ada dalam kehidupan setiap murid Yesus katakan amin soalnya menjadi satu itu artinya tidak ada pertengkaran tidak ada perselisian atau keributan yang tidak pernah terselesaikan perbedaan ada bisa ada keributan tapi bisa terselesaikan karena kita satu tapi sekalipun ada perbedaan tetap dapat hidup rukun dan damai seperti Yesus berkata aku dan Bapak adalah satu kenapa? karena ketika murid-murid bersatu orang melihat gambaran Yesus dan Bapak di dalam mereka soalnya kalau hari ini Anda menjadi satu ada kesatuan di rumah tangga ada kesatuan di pekerjaan ada kesatuan dalam pelayanan itu merupakan berkat berkat spesial Anda harus bersyukur itu berkat yang sangat penting hal kita meneguhkan di dalam masmur 133 dikatakan kesanalah Tuhan memerintahkan berkat itu sebabnya bersyukurlah hari ini kalau dalam keluarga itu ada persatuan kalau hari ini belum ada persatuan bangun persatuan dalam keluarga bangun persatuan dalam pelayanan dimana Tuhan tempatkan kita bangun persatuan dalam pekerjaan usaha yang Tuhan tempatkan percayakan dalam kehidupan kita kalau Yesus berdoa sampai tiga kali supaya berkat menjadi satu ini dalam kehidupan kita Anda juga harus bersatu di dalam doa bawa keluarga kamu kalau kalau kamu lihat belum ada kesatuan bawa dalam doa supaya apa kesanalah Tuhan memerintahkan berkat yang terakhir saudara ayat 24 lanjutkan seperti ini ya Bapak aku mau supaya dimanapun aku berada mereka juga berada bersama-sama dengan aku mereka yang telah engkau berikan kepada aku agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepada aku sebab engkau telah mengasih aku sebelum dunia dijadikan saudara dikatakan Bapak ya Bapak aku mau supaya dimanapun aku berada mereka juga berada bersama-sama dengan aku saudara berkat khusus yang ketujuh yang terakhir yang Tuhan sediakan bagi murid-muridnya bukan bagi semua orang adalah berada dimana Yesus berada saudara kematian itu merupakan akhir kehidupan manusia di dunia tetapi itu bukanlah akhir daripada kehidupan karena setiap kita manusia kita ini adalah makhluk kekal kita adalah makhluk roh pengkotbah 12 ayat yang ketujuh berkata dan debu kembali menjadi debu seperti semula dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakan debu kita ini dari debu dari tanah akan kembali menjadi debu tubuh ini yang dari tanah akan kembali menjadi tanah menjadi debu tapi dikatakan dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakan tapi roh yaitu kehidupan sesungguhnya yang kekal itu dikatakan akan kembali kepada Allah yang mengaruniakan saudara ini menjadi pertanyaan roh yang sifatnya kekal itu dikatakan kembali kepada Tuhan ini yang menjadi persoalan adalah ketika kita kembali kepada Tuhan adalah kembali untuk diadili dan menerima penghukuman ataukah Tuhan berkata hari ini engkau berada dimana aku berada itu merupakan berkat khusus dan itu Yesus yang sediakan bagi murid-muridnya itu tidak Tuhan sediakan bagi semua orang soalnya itu sebabnya hari ini tidak peduli hari ini pergumulan tidak peduli hari ini ya orang bisa ngomong tentang Anda tetapi hari ini paham Anda itu murid Tuhan letakkan dalam kehidupan dimana dunia tidak miliki dan dunia tidak bisa berikan dalam kehidupan Ibrani 9 27 28 berkata seperti ini dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sudah itu dihakimi demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugrakan keselamatan kepada mereka menantikan di ya saya berdoa saudara berkebenaran firman Tuhan ini membawa setiap kita semakin teguh semakin kokoh iman kita di dalam Tuhan ya berkat khusus yang pertama yang kedua kok anda ya anda belum terima hari ini ya anda bisa nantikan nanti di Youtube ya ibadah yang pertama tadi atau anda punya waktu anda bisa hadir di ibadah setelah ini ibadah yang ketiga saya undang setiap kita bisa bagi terdiri mari kita datang kepada Tuhan selamat menikmati selamat menikmati